dan syirkah atau kerjasama yang akan dijelaskan yaitu jual-beli dan mu'amalah yang lainnya secara hukum Islam al-buyu'u bermula jual-beli itu salah satu asya'a terbagi ke dalam tiga perkara jual-beli atau juga tukar-menukar atau juga barter itu terbagi ke dalam tiga perkara bayu'ainin musyahadatin pertama jual-beli barang bayu'ainin menjual barang musyahadatin yang disaksikan atau barangnya ini hadir berada di tempat di tempat transaksi raja izun maka ini boleh jadi barangnya berada dilihat dan bisa dipegang disaksikan oleh penjual maupun pembeli ini jual-beli jual-beli disini baik itu berupa ya al-buyu' disini ya yang namanya jual-beli itu bisa berupa barang tukar-menukar barang atau barang ditukar dengan manfaat tukar-menukar manfaat bisa kalau istilahnya zaman sekarang itu manfaat itu disebut jasa boleh menggunakan alat tukar boleh juga tukar-menukar barang atau barter yang pertama boleh boleh disini ini artinya sah sah menjual barang yang bisa disaksikan atau barangnya ada di tempat seperti di pasar ya di mal di warung itu barangnya disaksikan hanya ini harus memenuhi kriteria artinya ada ijab kobolnya ijab kobol itu bisa berupa ucapan atau juga bisa berupa isyarat jadi ijab kobol itu bisa berupa ucapan atau juga bisa berupa isyarat yang menandakan bahwa si penjual dan si pembeli sama-sama ridho jadi harus ada ijab kobolnya harus ada serah terimanya kalau tidak ada serah terimanya misalnya barangnya ada di warung gitu ya terus main ambil aja yang diambil aja uangnya simpen aja nah itu tidak ada ijab kobolnya walaupun apa walaupun istilahnya harganya sudah tahu belum tentu itu si penjual belum tentu mau menghargakan seperti itu jadi mentang-mentang itu warung warung dekat misalnya kita ambil aja barangnya kemudian kita simpan uangnya nah ini tidak ada serah terima tidak ada ijab kobol maka penjual beli seperti itu tidak sah harus ada ijab kobol dan menjual sesuatu yang pertama tadi barangnya disaksikan ada di tempat sama-sama bisa menyaksikannya wabai usha'i'in dan menjual yang keduanya menjual barang mausufin yang disifati pidim mati pada harganya yang keduanya adalah menjual barang barangnya tidak hadir jadi tidak di tempat tidak di tempat barangnya tapi si pemjual sanggup mengadakan barang tersebut yang dipesan jadi ini namanya jual beli bayus salam salam itu artinya pesanan gitu ya jadi ini berupa pesanan yang dipesan kepada penjual oleh si pembeli sifat-sifatnya seperti ini 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 gitu ini pidim mati di dalam tanggungan si penjual jadi si penjual siap bertanggung jawab si penjual siap bertanggung jawab mengadakan produk atau barang tersebut atau jasa tersebut bisa sifat-sifatnya itu diajukan oleh si pembeli si pembeli mau perlu barang yang seperti ini 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 si penjual siap barangnya tidak hadir di tempat itu atau juga si penjual menawarkan menawarkan saya menawarkan produk ini oh iya saya tertarik gitu patah si pembeli saya beli pesan ya satu kirim barangnya oke pajak izun maka itu boleh atau sah barang yang tidak terlihat tetapi diketahui disepakati sifat-sifatnya sifat-sifat barang tersebut dan si penjual siap mengadakan barang tersebut maka itu boleh seperti misalnya sekarang itu online ya berupa gambar kalau gambar kan bukan barangnya jadi kalau gambar itu hanya sebatas sifat-sifatnya saja dan si apa si penjual kalau itu barangnya tidak sesuai harus rela untuk menerima kembali harus rela untuk diretur karena tidak sesuai kalau tadi kalau disaksikan kan sudah sudah putus disitu tapi kalau berupa sifat-sifatnya tidak sesuai dengan yang disepakati misalnya pesen yang merah itu tapi yang merah tidak ada dikirim yang biru nah ini tidak sah kecuali kalau setelah itu itu kecuali kalau setelah itu ada perubahan kesepakatan kan ini kenapa nih barangnya kok saya pesen yang merah dikirim yang biru oh stoknya lagi kosong Pak maka kalau barang tersebut dikembalikan itu harus menerima hanya biasanya kalau kita pesan barang di marketplace ya seperti di Sopi Tokopedia Lazada dan sebagainya itu uang kita itu sudah ditransferkan hanya ada di hanya ada di pihak perantara yaitu di marketplace nya baru kalau sudah sampai dan sudah sepakat itu baru uangnya ditransfer kepada penjual hanya biasanya rumit untuk pengembalian ini jadi kalau barangnya tidak sesuai begitu diterima sebetulnya itu bisa untuk dikembalikan tapi nanti ongkos kirimnya ditanggung oleh si pembeli nah ini dan apa syarat-syaratnya untuk retur itu juga cukup berat jadi kalau barangnya cuma seharga 20 ribu atau 30 ribu nanti kebanyakan diongkos ini yang kedua ini barang yang sifat-sifatnya aja ini yang umum sekarang secara online ini hanya sifat-sifatnya aja nah kecuali kalau misalnya sebelum pengiriman barang itu sebelum di okehkan sama-sama oke itu ada kesepakatan dan kalau misalnya nanti setelah saya cek barangnya itu misalnya tidak sesuai maksudnya dari segi warna yang dipesan merah yang ada misalnya biru gak apa-apa ya kalau katasi pembeli ya dah gak apa-apa berarti udah sepakat tapi kalau misalnya sudah disepakati seperti itu maksudnya si pembeli itu tidak mau diganti tidak mau diganti dengan barang warna lain tetapi si penjual itu mengirimkan saja maka jual belinya cacat atau tidak sah ini harus diperhatikan oleh si penjual terutama ya si penjual karena kalau sudah dikirim itu ongkos baliknya lagi itu tidak murah apalagi kalau pengirimannya cukup jauh ongkirnya itu kalau misalnya nanti harus diretur sehingga si pembeli secara terpaksa menerima barang tersebut gitu padahal maunya yang ini tapi tidak ada maksudnya maunya warna yang ini tapi tidak ada di stoknya stok penjual oleh penjualnya dikirim saja beda warna barangnya sama tapi beda warna tidak sesuai dengan yang digambar tidak sesuai dengan yang dipesan karena si penjual ini tidak mau membatalkan transaksi karena kalau si penjual itu menolak pesanan barangnya tidak ada itu kredit poin dia istilahnya kondite nama baik si penjual itu akan turun diturunkan oleh marketplace jadi dia kirim saja ke si pembeli ketika sudah sampai warnanya beda si pembeli mau mengembalikan itu biayanya kemudian juga waktunya untuk chatting dan sebagainya itu memerlukan waktu akhirnya dia terpaksa menerima nah ini karena terpaksa ini maka kerelaannya itu berkurang walaupun ya rela tapi terpaksa ya sudah lah nah kalau ada kata sudah lah seperti itu maka jual belinya cacat karena jual beli itu harus ridok diridok sama-sama rela jadi jangan sama-sama jadi jangan ada keterpaksaan nah kalau sudah sesuai dengan sifat-sifat pesanan tersebut maka pajak izun maka itu boleh pajak izun maka boleh apabila ditemukan sifat-sifat yang dipesan itu sesuai dengan yang disipati dalam kriteria pesanan baik itu pesanan yang diajukan oleh pembeli maupun pesanan yang ditawarkan oleh si penjual kalau di marketplace kan ini sifat-sifatnya ditawarkan oleh si penjual si pembeli suka nah cocok maka dia beli nah kalau ternyata dalam pengirimannya tidak sesuai maka ini tidak boleh artinya tidak sah secara hukum yang ketiganya menjual barang yang tidak ada lam tushahat yang tidak disaksikan barangnya barangnya tidak ada barangnya tidak ada tidak disaksikan tidak bisa menyebutkan sifat-sifatnya dan ketika diajukan sifat-sifatnya ya si penjual juga tidak tahu barangnya ini kalau ya juzuk maka tidak boleh ini tidak sah menjual barang yang tidak ada yang tidak bisa disaksikan yang tidak bisa disaksikan juga si penjual itu tidak menemukan barang tidak ada barang tersebut jadi ini tidak sah wayasihu wayasihu dan sah jadi ini ada tiga jual beli jual beli barang itu ada tiga jenis yang pertama barangnya disaksikan ada di tempat itu boleh yang kedua sifat-sifatnya ada sifat-sifatnya ada diberikan oleh pembeli atau ditawarkan oleh penjual kemudian si pembeli setuju maka itu boleh maksudnya pidim mati disini dengan catatan barang tersebut dimiliki dimiliki oleh si penjual kalau barangnya tidak ada tidak dalam kepemilikan si penjual ini dan si penjual itu tidak berhak tidak memiliki hak untuk menjualkan barang tersebut maka ini tidak sah ini seperti sistem dropship beda dengan reseller kalau reseller itu barangnya dibeli dulu kemudian dijual ulang itu sama saja dengan penjual nah kalau dropship dia tidak memiliki barang tidak memiliki barang tersebut tapi dia menjual nah ini kalau si dropshipper itu orang maksudnya yang memakai sistem dropship ini tidak memiliki kewenangan tidak memiliki izin dari si pemilik barang itu tidak memiliki izin dari si pemilik barang untuk menjualkannya maka ini tidak sah tidak sah misalnya kalau kita mau menjadi dropshipper maka kita harus tahu dulu barang yang akan kita jual itu dari toko mana kemudian kalau si penjual di toko barang tersebut jangan jangan apa istilahnya dia itu tidak memperbolehkan tidak memperbolehkan untuk dijual ulang maka itu harus ada kesepakatan dulu biasanya untuk barang barang untuk para penjual yang yang berjualan di marketplace yang boleh untuk dijual lagi itu biasanya ada pengumuman di situ silahkan bagi para dropshipper silahkan dijualkan itu boleh artinya ada izin dari si pemilik toko ada izin dari si pemilik toko jadi ini barangnya harus ada berada di dalam tanggungan si penjual kalau si penjual tidak memiliki izin maka ini jual belinya tidak sah kalau memiliki izin seperti walaupun itu bukan miliknya tapi dia sudah mendapatkan izin dari yang punyanya untuk menjualkan maka ini sah itu untuk dropshipper jadi jangan main jual jual yang ada di marketplace ketika sudah ada pembeli kita beli lagi kita jual kita beli ke tokonya yang ada gitu maka itu kalau yang seperti itu tidak punya izin izin ini adalah merupakan syarat untuk jual beli kalau barangnya bukan milik kita kalau misalnya tidak ada kita maksudnya kalau misalnya barangnya di tokonya tidak ada pengumuman silahkan welcome untuk yang mau dropshipper misalnya atau yang mau dropshipper silahkan di order nah kalau tidak ada pengumuman itu maka kita chat penjualnya boleh enggak saya jualkan kalau sudah mendapatkan izin maka itu barangnya sudah sah untuk kita jual ini bagi para penjual yang tidak memiliki barang atau istilahnya dropship harus memiliki izin dari pemilik barang kalau tidak memiliki izin maka ini tidak sah jadi masuk ke dalam masuk ke dalam jual-beli yang ketiga yaitu menjual barang yang tidak ada walaupun ada sifatnya tapi si penjual tidak memilikinya tidak memiliki barang tersebut maka ini tidak sah barangnya tidak ada di tempat walaupun ada sifat-sifatnya si penjual itu tidak memiliki apa istilahnya tidak memiliki tidak tidak punya izin tidak dimiliki oleh si penjual dan dia tidak punya izin untuk menjualkan barang orang lain maka ini tidak sah sah menjual setiap barang yang suci yang bermanfaat memlukin yang dimiliki jadi syaratnya syarat jual-beli itu adalah pertama barangnya harus suci harus halal tidak tidak boleh menjual komer menjual menjual komer jual-beli jual-beli barang yang jenisnya itu haram tidak boleh tidak sah kemudian bahwa sah menjual yang ada manfaatnya barang yang ada manfaatnya kalau barang itu tidak ada manfaatnya maksudnya tidak ada manfaatnya bagi si pembeli si pembeli mau beli aja ini juga mau jual aja tidak ada manfaatnya maka ini tidak sah jadi harus diketahui dulu manfaatnya memelukin yang dimiliki oleh si penjual karena yang namanya jual-beli itu artinya menyerahkan kepemilikan dari si penjual kepada si pembeli menyerahkan kepemilikan barang tersebut wala yasihu dan tidak sah bayu ainin najasatin menjual barang yang najis jadi ini kebalikan dari yang atas tidak sah menjual barang yang najis wala dan tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya pada barang itu jadi tidak sah ini kebalikan dari yang atas tidak sah menjual barang yang najis dan tidak ada manfaatnya juga tidak sah menjual barang yang tidak kita miliki ini yang lawan dari yang ketiganya demikianlah penjelasan tentang jual-beli di dalam kitab takrib ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya adanallah wa'iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi